Suku Toraja adalah suku yang berasal dari Sulawesi Selatan Indonesia. Toraja berasal dari bahasa Bugis yaitu Tor Yaja yang memiliki arti orang yang berdiam di negeri atas. Nama ini diberikan oleh para kolonial Belanda karena mereka menatap di dataran tinggi yaitu pegunungan bagian utara di Sulawesi Selatan. Nama Toraja diresmikan sebagai nama suku pada tahun 1909 oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat ini, populasi suku Toraja diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan 500 ribu di antaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Sedangkan sisanya tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Sistem kekerabatan masyarakat suku Toraja disebut marapuan atau parapuan yang orientasinya adalah satu kakek moyang pendiri tongkonan. Tongkonan sendiri adalah rumah adat Toraja yang sudah dikenal banyak orang karena keunikannya seperti bentuk atap yang menyerupai perahu. Kelompok marapuan terdiri dari 3 sampai 5 generasi yang bilateral, makanya seseorang dapat menjadi anggota beberapa marapuan. Suku Toraja mengenal prinsip endogami dalam pernikahan, namun melarang pernikahan dengan sepupu dekat, hanya sepupu jauh saja terkecuali bangsawan. Awalnya, adat menetap bersifat viri lokal, yaitu pasangan tinggal di sekitar kaum kerabat pihak suami, namun sekarang hal tersebut tidak secara ketat diatur. Hubungan kekeluargaan suku Toraja sangat dekat dengan kelas sosial yang dibagi menjadi tiga, yakni bangsawan, orang biasa, dan budak, yang dimana perbudakan telah dihapus pada abad ke-19. Kelas sosial diturunkan oleh ibu, sehingga muncul dalam proses pernikahannya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan yang lebih rendah kelasnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan status sosial tersebut. Sistem pengetahuan di Tanah Toraja Dimulai pada tahun 1905, Belanda pertama kali mendirikan dua sekolah di dua kota kecil di Toraja, yaitu Makale dan Rante Pau. Kemudian, mulai dibuka pula sekolah-sekolah lain di luar kedua kota tersebut, pada 1920. Pada saat para zendeling mulai memasuki Toraja. Zendeling adalah misionalis Kristen atau orang yang membawa dan menyebarkan agama Kristen. Pada saat itu, infrastruktur dan sarana transportasi yang minim menjadi kendala para pengajar untuk menjangkau tempat kerjanya. Sama seperti daerah lain pada umumnya, sudah banyak sekali sekolah yang ada hingga saat ini di Toraja. Namun, di beberapa daerah di Toraja, pendidikan masih belum terfasilitasi dengan baik. Sehingga dapat dibilang, pendidikan di Tanah Toraja masih belum merata. Dalam sistem pengetahuannya, anak-anak di Tanah Toraja juga mendapatkan pendidikan moral dan sosial dari berbagai kebudayaan unik suku Toraja. Contohnya seperti upacara Rambu Solo. Suku Toraja Suku Toraja mayoritas beragama Kristen. Sebagian lagi mengandut Islam dan kepercayaan animisme yang disebut Aluk Todolo. Secara bahasa, Aluk memiliki arti aturan atau cara hidup. Sementara Todolo berarti nenek moyang. Dengan demikian, Aluk Todolo berarti agama para leluhur atau cara aturan hidup para leluhur. Bahasa Toraja termasuk rumpun bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Secara garis besar, bahasa Toraja terdiri dari enam dialek, yaitu Kalumpang, Mamasah, Taek, Talondo, Toala, dan Toraja Sa'den, yang menjadi dialek bahasa utama. Setiap dialek tersebut memiliki beberapa dialek khusus. Keberagaman dialek ini muncul karena sempat dilakukan transmigrasi oleh pemerintah. Keunikan bahasa Toraja adalah memiliki gagasan tersendiri mengenai duka cita tentang kematian, terutama dalam upacara kematian Rambu Solo. Bahasa Toraja memiliki banyak istilah yang menunjukkan kesedihan, kerinduan, depresi, dan lain sebagainya. Keunikan lainnya yaitu bahasa Toraja banyak menggunakan apostrof atau petik atas dalam kata-katanya. Bahasa Toraja juga tidak mengenal huruf C, F, Ki, V, X, dan Z. Selain itu, orang suku Toraja juga bisa berbahasa Indonesia, namun bahasa Toraja tetap menjadi bahasa sehari-hari mereka. Selanjutnya adalah sistem pencaharian atau sistem ekonomi. Masyarakat Toraja mata pencahariannya adalah berprofesi sebagai petani dan peternak. Jadi, dalam bidang pertanian, mereka pada dasarnya berbocok tanam di sawah dan di ladang. Di sawah, mereka berbocok tanam padi. Lalu, di ladang mereka menanam jagung, sayur-sayuran, singkong, ubi jalar, kopi, cengkeh, kelapa, dan merkisa. Kopi Toraja sangatlah unggul. Sejak dahulu, kopi dari Toraja, yaitu kopi Toraja, sudah sangat terkenal bahkan hingga kemanca negara. Kopi Toraja terkenal karena kualitasnya yang sangat baik. Dalam bidang profesi peternak, mereka peternak berbagai macam hewan, khususnya kerbau dan babi. Mereka melakukan ternak kerbau dan babi ini karena diperlukan untuk keperluan upacara-upacara adat mereka. Namun, selain peternak babi dan kerbau yang dikhususkan untuk upacara adat, mereka juga peternak hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari mereka. Jadi, untuk makanan sehari-hari, mereka peternak ayam, itik, dan juga ikan. Mereka memelihara ikan-ikan mereka di dalam kolam. Kesenian Toraja disebut gauh tendengan atau gauh pak tendengan bersumber atau berdasarkan dari farsafah hidup dan kehidupan masyarakat Toraja yang keseluruhannya nampak pada kehidupan aluh atau dolu sebagai tempat berpijaknya seluruh kebudayaan Toraja. Kesenian Toraja dibagi dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama seni tari atau disebut gelu-gelu, seni suara atau musik yang disebut paka yoyan atau pasuling-geling, seni tari paduan lagu dan suruling yang disebut gelu-gelu digamarai atau gelu-gelu diselingkip, seni hias atau dekorasi yang disebut pabula-gelu, seni sastra yang disebut tatanan kada atau kade-kada tomina, seni pahat yang disebut papah, seni anyamin disebut panganan, seni tenun yang disebut panenun, dan seni tempah yang disebut patampak. Lalu ada juga seni bangunan yang disebut manarangi, lalu seni ukir yang disebut pasura. Sistem Teknologi dan Peralatan Orang-orang Suku Toraja masih menggunakan alat tradisional untuk bertani seperti cangkul dan linggis, terutama linggis. Linggis sangat diperlukan oleh orang-orang Suku Toraja karena mereka tinggal di daerah pegunungan yang memiliki tanah yang keras. Mereka juga memiliki senjata tradisional seperti doke, gayang, dan lakbo. Doke yaitu tombak, gayang, yaitu keris, dan lakbo merupakan senjata mirip parang yang dipercaya memiliki kekuatan magis dan hanya dimiliki oleh para kalangan bangsawan. Selain itu, orang-orang Suku Toraja juga membuat wadah tradisional yang disebut sipu dan aling. Mereka juga masih menggunakan cara tradisional untuk membuat api yang mereka sebut miapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!